Cabai di pasar Segiri Samarinda hingga selasa siang dijual di kisaran Rp90.000 per kilogram. Harga ini jauh meningkat dari sebelumnya yang hanya Rp45.000 per kilogram. Bahkan sehari sebelumnya, komoditas tersebut dijual Rp85.000 per kilogram. Pedagang menyebut cabai yang dijualnya ini rata-rata didatangkan dari Sulawesi. Dan kenaikan ini dipengaruhi harga pembelian di tingkat petani. Cabai rawit ya harga? Ini termasuk Lombok Tium namanya. Harganya Rp90.000 per kilo? Kalau Lombok besar Pakci? Kalau Lombok besar Rp60.000. Ini kenaikan sudah berapa hari Pakci? Kalau Rp90.000 baru hari ini. Hari ini ya? Kemarin? Kemarin Rp85.000. Ini kenaikannya karena apa Pakci? Mau dekati hari kurban? Nah, naik harikan kemarin. Kenaikan juga terjadi pada harga bawang merah dan bawang putih. Bawang merah harga jualnya saat ini Rp60.000 per kilogram, sedangkan bawang putih Rp30.000 per kilogram. Diakui kenaikan tersebut menyebabkan penjualan menyusut. Ini Rp60.000 yang putih Rp60.000 yang putih Rp30.000. Sejak kapan naiknya, Bu? Tidak lama, naik terus. Naik terus ya? Gara terus, naik terus. Jadi pembeli kurang ini, Bu? Pembeli kurang ya? Pembeli kurang karena mahal. Karena mahal. Iya, iya, iya. Tapi memang gara-gara memang stop agak. Iya, belum panen. Belum panen. Gagal panen. Di mana ngambilnya? Pola barangnya. Ini dari Sulawesi kan? Sulawesi. Para pedagang meyakini kenaikan ini masih mungkin terjadi jelang idul adha. Itu terjadi akibat permintaan yang cenderung meningkat, sedangkan pasokan tidak bertambah. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Samarinda. Selamat menikmati. Terima kasih.